Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini komputer mendoon channel beserta youtube.com akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat buku kegiatan amalia harumadon untuk para siswa pertama kita langsung aja masuk ke Google form klik drive kemudian kita masuk ke Google form di lainnya pilih Google formulir jadi Google formulir ini pertama kita buat judulnya terlebih dahulu yaitu nah disini buku kegiatan amalia harumadon nama sekolahnya agar sama disini antara judul buku dengan judul file kita klik disini biar sama kemudian disini kita pertama kita membuat identitas siswa nama siswa kita pilih jawaban singkat saja dan ini wajib isi kemudian berikutnya kelas ini kelas agar tidak melenseng jawabannya kita kasih drop-down saja disesuaikan dengan kelasnya nah misalnya disini kelasnya misalnya 7A jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi kelasnya ini menyesuaikan jumlah kelas dari sekolah masing-masing nah ini juga wajib diisi terus setelah itu nomor absen terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe nah disini nomor absen jawaban singkat tapi pakai angka nah ini makanya angka bilangan bulat saja ini juga wajib diisi kemudian untuk identitas siswa sudah berarti tinggal ke bagian berikutnya nah disini bagian berikutnya kita tulis misalnya judulnya adalah nah disini bagian kedua adalah ibadah puasa Ramadan nah disini terus isinya terdiri dari nah disini ibadah puasa hari ke nah itu terus disini pilihnya drop-down saja disini 1-30 untuk membuat lebih mudah kita buat saja di Excel nah kita buat di Excel terus kopikan saja disini biar 1-30 lebih cepat ibadah puasa hari ke-1 misalnya nah terus ini juga wajib diisi nah terus kemudian pertanyaan dari puasa itu kita tambahkan pertanyaannya yaitu pelaksanaan ibadah puasa disini disini kita pakai pilihan ganda saja yang jawabannya adalah ya atau tidak ya atau tidak ini juga wajib diisi nah mungkin juga ada yang tidak melaksanakan disini harus ditambahkan alasan 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 tidak berpuasa ini jawaban singkat saja ini tidak usah wajib diisi tapi biarkan saja soalnya mungkin juga yang berpuasa adalah tidak perlu menjawab setelah bagian mengenai ibadah puasa selesai kita ke bagian berikutnya tambahkan bagian ditambahkan bagian yaitu judul bagian baru yaitu ibadah sholat fardu ibadah sholat fardu disini terdiri dari sholat fardu di sini adalah kita pakai kisi pilihan ganda kisi pilihan ganda biar nanti mencetang terus ada kolom pengisiannya nah sholat fardu terdiri dari subuh di sini di kolom pilihannya masing-masing ini nanti pilihannya adalah masing-masing nah disini adalah jamaah atau sendiri jamaah sendiri atau tidak melaksanakan sholat berarti nantinya masing-masing siswa pengisian ini adalah setiap hari nantinya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 nah disini mungkin juga ada yang tidak melaksanakan sholat berarti kita harus menanyakan alasannya disini alasan tidak melaksanakan sholat ini cukup jawaban singkat saja nah ini tidak wajib diisi nah maaf disini yang sholat ini wajib diisi sedangkan yang ini alasan tidak melaksanakan sholat tidak wajib diisi karena mungkin bagi yang sholat itu tidak memerlukan alasan nah itu tentang ibadah sholatnya nah kemudian kita membuat bagian baru lagi itu bagian tentang ibadah sholat sunat nah disini ibadah sholat sunat kita buatnya terdiri dari kita klik plus ya terdiri dari nah pelaksanaan sholat sunat kita memakai juga kisi pilihan ganda kisi pilihan ganda disini terus sholat sunatnya kita bikin tarawi bibir tahajud dua misalnya kalau bapak ibu mau memberikan tambahan sholat sunat yang lain ya bisa bisa saja nah terus kolom kolom pengisiannya disini ya dan tidak atau mungkin bisa makan ya dan tidak saja sudah cukup atau mungkin bisa makan juga tidak apa-apa ini juga tidak wajib diisi karena sholat sunat nah kemudian untuk sholat sudah cukup kemudian tambahkan bagian lagi yaitu mengenai sholat jumat maka disini tidak perlu adanya majib diisi pertanyaan nah pelaksanaan sholat jumat nah disini kita sholat jumat ada 5 kali berarti pelaksanaan sholat jumat kita pilih kita pilih drop down nah disini minggu ke satu nah pelaksanaan sholat jumat disini minggu ke satu minggu ke dua minggu ke tiga nah ini tidak wajib diisi karena untuk perempuan tidak sholat jumat nah kemudian di dalam sholat jumat berarti disini diisi kimamnya siapa kimamnya siapa jawaban singkat saja kemudian khotib sholat jumat juga ini jawaban singkat saja nah disini tempat pelaksanaan sholat jumat mungkin juga dimu sholat juga sekarang banyak yang melaksanakan sholat jumat ini juga jawaban singkat nah kemudian materi seramanya ini juga jawaban singkat nah setelah itu semuanya ini tidak wajib karena yang perempuan tidak melaksanakan sholat jumat nah kemudian untuk sholat jumat sudah cukup kemudian tambahkan bagian lagi bagian ini adalah bagian yang terakhir yaitu ibadah untuk tatarus nya disini tatarus nya tatarus nya tatarus pilihan ganda saja ya dan tidak ini juga tidak wajib diisi kemudian kemudian nah surat surat ini bisa dengan drop down yaitu dengan menuliskan surat-surat yang ada nah disini saya coba download di google nama-nama surat dalam Al-Quran disini di excel kemudian kita kita urutkan dengan data sortir dari al-Quran ini namanya ikut data sortir ini nama surat dan ayatnya minggu sekali download di excel kita copykan saja disini untuk drop down nya jadi 144 surat kita pilih disini drop down nah ya ya biar nama suratnya double yang di copy maksudnya pilih drop down copy kan ke sini nah ya biar cuma nama suratnya saja nomornya enggak double terus disini ayatnya ayat ini cukup jawaban singkat saja soalnya ditulis dari ayat berapa sampai berapa ini semuanya tidak wajib soalnya tidak semua melakukan tabarus terus tempat tempat tabarus juga jawaban singkat nah kita sudah selesai disini kita bisa melakukan pratinjau nah disini pratinjau sebelum kita lanjutkan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi agar lebih baik nama siswa misalnya kita tuliskan kelas disini drop down 7p misalnya nomor absen disini nomor 10 misalnya terus berikutnya ibadah puasa disini hari ke satu hari ke satu puasa atau tidak nah puasa jelas tidak berpuasa tidak perlu karena saya puasa berikutnya berikutnya pelaksanaan shalat fardu pelaksanaan shalat fardu misalnya disini untuk hari pertama itu subuh sendiri turur sendiri berhubung ini empat lagi di rumah saja semuanya sendiri alasan tidak melakukan berarti saya melakukan tidak perlu terus berikutnya berikutnya pelaksanaan shalat sunat tarawih ya fitir ya tahajud ya duha tidak berikutnya misalnya pelaksanaan shalat jumat minggu ke minggu ke satu misalnya terus terus disini nama imamnya su poti kotipnya imam santoso empatnya masjid masjid nurunda materi cerama masjid nurunda materi cerama suratnya misalnya yang pertama ayat 1 sampai ayat 1 ini mungkin ada kesalahan tadi harusnya berubah jawaban singkat dan bukan angka ini nanti bisa dikoreksi terus tempat tatarus di rumah ini bisa langsung dikirim sana dikirim berarti otomatis langsung muncul disana nah terus kita kembali kesini pembetulan yang tadi di ayat ayat ini bukan angka tapi reks saja nah barus kebetulanya tak barus ini ibadah sholat semat minggu ke ya seperti itu nah ini setelah ini bisa kita kirim kirim untuk di bagikan ke siswa tapi sebelum itu kita coba di respon kita coba membuat spreadsheet terlebih dahulu kita spreadsheet kita bikin dengan mengklik spreadsheet ini buat spreadsheet baru nah judulnya mau di beri judul baru juga gak apa-apa mau memberi judul sesuai dengan judul google formnya juga gak apa-apa terus kita buat disini kita buat berarti disini kita sedang membuat spreadsheet nah tadi saya sudah mengisi satu otomatis muncul satu ini muncul satu namanya saya telah sekian nomor abjad sekian ibadah mbak saya dan seterusnya alasan tidak ini ini untuk nomor pertama dari nama saya nanti bisa di recap disini kalau sudah semuanya pada mengisi nah kemudian untuk mendistribusikan soal ini ke siswa nah disini kita kembali ke nah buku amalia romadonya ini disini kita kirim untuk mendistribusikannya ke siswa kita kirim nah kita kirim melalui apa kita kirimnya kirim melalui link disini link disini linknya langsung bisa didistribusikan tapi karena terlalu panjang disini bisa kita perpendek linknya kita linknya kita perpendek nah seperti ini nah kemudian setelah link diperpendek kita bisa menyalinnya disalin seperti ini kemudian setelah disalin ini bisa ke kita distribusikan melalui WA ataupun yang lainnya jika disini bapak ibu menginginkan sesuatu yang link yang lebih singkat disini bisa kita gunakan fasilitas dari bit.ly yaitu untuk mempersingkat link disini saya contohkan untuk bit.ly sebetulnya sangat mudah kita tinggal mengetikan bit.ly.com kemudian kita masuk ke bit.ly nah disini kita bisa langsung membuat kalau kita sudah mendaftar mendaftar itu mudah dan disini juga ada tutorial mengenai bagaimana membuat bit.ly mempersingkat link dengan bit.ly nanti saya tuliskan di kolom deskripsi nah ini langsung saja create saja disini kita copykan tadi yang bentuk link ini tapi link yang panjang saja yang di copykan saya copy disini ini saya salin yang panjang kemudian masuk lagi ke bit.ly kemudian link yang panjang tadi copykan saja ke sini kemudian kita create nah disini bit.ly sudah membuat alternatif link yang pendek disini kita bisa membuat link yang custom sesuka kita misalnya Amalia Ramadan misalnya disini kita klik shift coba sudah ada yang bikin belum kalau ternyata sudah disini berarti kalau this custom bit.ly is taken berarti sudah ada yang membuat saat kita buat lagi menjadi buku Amalia Ramadan misalnya atau buku Ramadhan buku Ramadhan misalnya sudah ada yang bikin apa belum ini juga sudah hanya dicoba disini untuk membuat bit.ly kita coba-coba saja nah ini buku ramadhan belum ada yang bikin sebetulnya penulisannya salah tapi karena bit.ly karena yang lain sudah dibikin ya terpaksa pakai ini berarti disini yang kita publikasikan ke siswa kita adalah bit.ly buku ramadhan nah seperti ini kita copy nah itulah jadi mudah sekali disini berarti berarti nantinya siswa cukup menuliskan bit.ly titik buku ramadhan dia sudah bisa membuka link kita 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 coba sekarang mempergunakan bit.ly ramadhan dv nya berarti siswa nanti cukup menuliskan bit.ly titik bit.ly garing buku ramadhan di google pencarian atau mengklik link yang sudah kita bagikan di whatsapp mereka jadi inilah tampilan di hp siswa pada saat mereka mau menuliskan kegiatan ramadhan nya mereka mengirimkan kegiatan ramadhan nya kemudian dikirimkan ke kita terima kasih telah menyaksikan video ini jika teman-teman tidak menonton video ini jika teman-teman suka dengan video ini silahkan tekan like jika teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang video-video dari channel komputer menduan silahkan tekan subscribe dengan subscribe akan lebih memotivasi saya untuk berbagi menjadi lebih baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh